Shalom Jumat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan diteguhkan tentang melihat dinamika ketidakadilan di sekitar kita ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat setiap kita merasa ditindas ataupun kita diabaikan, ataupun sesuatu yang perjuangan hak asasi manusia kita tidak diakui karena beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan berita sukacita tampaknya tentang teman-teman jemaat Yasmin, betapa mereka akhirnya mendapat tempat yang baru untuk beribadah, tetapi di balik sukacita itu ternyata dari jemaat Yasmin sendiri itu bukan berita sukacita, tetapi itu bentuk tidak ditegakkannya hukum, keputusan ataupun bentuk dari justru intoleransi itu semakin kuat, karena pada akhirnya tempat mereka yang seharusnya dibuka segel dan tempat mereka beribadah tidak dilakukan seperti harusnya mungkin Bapak Ibu terkasih, jemaat yang dikasih Tuhan boleh nanti lihat di Youtube ataupun berita-berita secara utuh, tapi dari sini kita mau lihat apa bahwa bagaimana perjuangan teman-teman ini yang sekian tahun, 15 tahun lebih mereka berjuang dengan ibadah yang di luar, di jalan, kadang di tempat-tempat yang mereka menunjukkan suara mereka yang sampai saat ini belum terjawab utuh mereka tetap berseru kepada Tuhan, mereka tetap memperjuangkan kebenaran memperjuangkan keadilan, di mana toleransi ataupun kebebasan beribadah dan sebagainya menjadi sebuah perjuangan di negara kita, bangsa Indonesia yang kita tahu ada tempat-tempat tertentu yang kita sebutnya lahan hijau nah jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan kita memeneguhkan, bukan hanya untuk jemaat Yasmin, tetapi juga setiap kita umat yang kadang kita mengalami penindasan yang sekian lama yang akhirnya kita seperti tersiksa dan sebagainya dan hari ini kita diteguhkan untuk melihat tempat perlindungan sejati melalui Masmur 9, ayatnya yang ke-8 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita semua dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan jadi bagian ini mau meneguhkan kita bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang kita diinjak kita mengalami kesesakan dan butuh tempat perlindungan yang sejati Masmur meneguhkan bahwa benar, dialah Allah yang akan nanti menghakimi dunia dengan keadilannya dan mengadili bangsa dengan kebenarannya sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan dialah orang Allah yang tidak akan meninggalkan kita ketika kita terus mencari Tuhan dan mengingat bahwa dialah tempat perlindungan sejati kita karena jemaat yang dikasih Tuhan dengan kita upaya manusia kita saja itu bisa menjadikan kita sombong tetapi dengan kita berupaya dan tetap mengandalkan Tuhan maka keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan tidak hanya ukuran di dunia saja tetapi di dalam akhir hidup kita kita meyakini Tuhan terus merangkul dan memeluk dan menguatkan kita nah jemaat yang dikasih Tuhan semoga kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk terus mengingat betapa Allah itu sungguh tempat perlindungan yang sejati Allah itu sungguh menjadi tempat untuk kita melakukan, menyuarakan serta mengungkapkan isi hati kita kepadanya seperti lagu sebagai penutup ini kita akan diteguhkan untuk terus percaya kepada Tuhan karena dialah milik kehidupan kita kita pujikan bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kau Tuhan 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 ku dasyat kau turun tangan memberkatiku memberkatiku selamat menikmati 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 Tuhan ku aku percaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati